yo halo sobat kaze semuanya selamat datang kembali di silver kaze otaku room langsung aja otaku room kali ini kaze akan kembali membahas sesuatu yang berhubungan dengan Sword Art Online tapi judulnya udah otaku room berarti kaze gak akan lagi game ya yang lebih tepatnya di sini kasih bakalan reaksian sebuah video kebetulan empat hari lalu kaze gak bisa rekaman juga harus sesuatu hari lalu jadi Aniplex mengeluarkan sebuah trailer kedua dari Sword Art Online Progressive dan Sword Art Progressive ini itu menceritakan sudut pandang Sword Art Online dari si Asuna ya di buat kalian yang enggak tahu Asuna itu siapa gitu kan ini bukan toko sampingan melainkan support karakter utama di mana karakter utamanya itu adalah si kirito kiri gaya kazuto Oke langsung aja kita akan cek dulu di sini nah jika sudah login eh kok login tadi ngamain gitu ya jadi SAO progressive ini seperti yang saya bilang itu semuanya yang berhubungan dengan kehidupannya Asuna dari pertama dia masuk ke dalam SAO ke AINCARD ya AINCARD ya AINCARD ya AINCARD ya itu sama gitu ya jadi eh Asuna ini tuh ternyata punya masa lalu yang berat dan kita cuma bisa menebak-nebak kalau di serisnya itu hubungan karena orang tua dengan inilah ya dengan anak mungkinnya sih kayak gitu tapi kan kita nggak banyak yang tahu kecuali sobat kasih yang nonton Sword Art Online itu ngikutin ininya apa namanya novelnya like novelnya masih banyak ini cerita-ceritanya gitu tapi Sword Art Online ini punya jalur cerita yang sangat bercabang karena gamenya juga banyak dan mereka itu punya jalur cerita masing-masing kayak misalnya di Sword Art Online Integral Vector itu ada karakter si Diabel Diabelnya itu kan kalau di SAO ini udah mati duluan tapi kalau di game Sword Art Online Integral Vector yang game mobile yang biasa kajak mainin di mobile tentunya itu nggak ada yang namanya Diabel ini mati melainkan dia tetap hidup kan gimana ya ceritanya jadi aturannya ini beda sendiri ini kajak mau bikin reaksinya Apakah mending dipotong aja seperti ini atau enggak ya ada tetap jangan lama-lama nanti kita bosan nonton abangnya Oke ya udah kita akan gini aja ya dikasih sangat semangat sekali kalau berhubungan dengan SAO bawahnya itu pengen ngobrolnya serius banget ini apa ya dia tuh satu-satunya yang dulu ya dulu ya dulu tuh yang satu-satunya anime bertemakan game yang hampir realistis banget menurut KZ banyak sih udah anime sebelum SAO tuh yang menceritakan orang yang masuk ke dunia game itu banyak kayak ng Ramune tuh terus ng-14 ya ng-14 Ramune itu juga masuk ke dunia game terus apalagi versus night Ramune lanjutannya ng-14 itu masuk ke dunia game tapi enggak sedalem ini Sword Art Online ya Sword Art Online ini dalam banget gimana kalian itu bener-bener mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup dari sebuah game saja ya udah biar enggak banyak bacot Bang udah di sini mau lihat kontennya buat let abangnya Oh bagus sekali nanti tolong dihilangin mukanya kan kita langsung mulai saja Hai ini gedein aja atau enggak ya masih galuh juga ya udah nanti kalau misalnya ada suaranya berubah atau mungkin tiba-tiba videonya menurut kalian kok jadi kecil atau gimana itu kaca menghindari kopi Rek kopi Rek kopi Rek suara maupun kopi Rek dari Hai Aniplex langsung ya kita langsung aja kita play dulu kita lihat ini trailer kedua hai 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 nah kan baru dibilangin udah langsung sampai sih ini kayak ininya kirito lagi sama sih Asuna nya udah lama banget galet saya kayak baki Hiko ya hai 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 ah tuh diabel tuh diabel tuh kalau di itu enggak mati disini kan mati dia hai 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 oke deh Hai another led dari swordline lagi ya variasi lagu baru men bgm-nya hai 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 ini siapa coba kayaknya ada di game pernah lihat Hai buat penambah cerita lainnya aja Hai tahun 2021 Hai Agustus berarti Agustus agustus mantap apakah saya mau bikin gini aja gitu ya kalau misalnya ini banyak yang nonton terus ada yang minat nonton kasi-kasi 5 tiket itu tapi buat yang di Bandung aja gitu Hai Banyu biasanya Aniflex gitu ya eh Aniflex segev-sigivi biasanya ininya penuhnya si bioskopnya kalau misalnya banyak yang komentar gitu terus minta ibu kita nonton bareng let's go aja cuman nyiapin buat lima orang aja lima orang kita nonton bareng gitu di Bandung kalau ada yang di Bandung nanti gampang tinggal kontak aja ke Instagram magazine kalau memang bener di Bandung senang menonton anim apalagi nonton SAO yang ikutin SAO gitu kita nggak coba aja yang di Bandung siapapun itu Hai tapi harus rame dulu percoba kalau misalnya nanti disana kita cuman nonton cuman sendirian gitu kan Hai harus by the way aja penasaran sama sama perempuan yang ini siapanya Hai nah itu siapa ya ini 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 siapa ya tuh ini siapa ya Hai soalnya dia tiba-tiba di sini apakah jadi pelengkap cerita doang untuk movie kali ini kita atau gimana Hai tapi sekiranya bagus kayak pakai tombak Oh oke dia ngebut keretok ya Hai ini suaranya enggak suka loh sumpah yang ini keren banget Hai wah mantap ini Hai atau atau perempuan ini tuh sama kayak si Sachi waktu bareng sama kirito tapi kita cerita sama perempuan kan apa sih Asuna sama perempuan lagi gitu enggak dikasih sama versi laki-lakinya gitu Hai biar-biar kalian yang merasa jomblo gitu tidak merasa ini ya Oke dikasihnya perempuan lagi mungkin ini spekulasi konyol dari KJ gitu dan ini memang bener-bener kita harus nonton di bioskop ya dengan suara kayak gitu gitu kan Hai kalau enggak nonton di bioskop sayang kecuali kita emang nyiapin khusus buat nonton di rumah teater super full buat delapan dimensi sound mantep itu pasti saw-sawutan lagi nih lagunya tuh kayaknya KJ masih percaya kalau mereka ini masih bawa Yuki Hai iya bener Kaji Ura yang bawa ini tuh ngecek di Google Bang biarin aja ini loh maksudnya mereka-mereka ini keren gitu makanya waktu pas kemarin nonton vetsenet juga kalau enggak di bioskop sayang gitu kan mending kita keluarin budget sedikit kita puas-puasin ini dulu kalau lagi ini SAO gitu kan aneh-aneh ini setahun ini sudah 9 tahun tadi udah ngikutin SAO 9 tahun ya 2021 pertama keluar ini 2012 lama dan belum tamat-tamat ya tapi kalau dibandingin sama Doraemon jauh ya Doraemon Sampai sekarang tetep aja forever SD sama si Nobita nya kan Hai ngomongin tuh hidupnya masih belum belum nonton dulu loh Doraemon kan bayi Doraemon belum belum ditonton karena COVID tapi buat ini kayaknya kita akan menerabas yang namanya protokol kesetanan ya dimana kita akan nonton anime ini meskipun nanti harus berjaga jarak nggak apa-apa kalau perlu kita berangkat dari rumah minum minum ini ya minum apa namanya Hennison Sizer ini salah nyebut ya yaitulah pembersih antikumannya ya udah semua aja mau ngapain lagi ya kalau udah gitu tinggal nunggu semua perasaan Agustus kan sekarang masih Maret 5 bulan lagi terus ini sudah masuk trailer kedua artinya biasanya kalau udah kayak gini tuh sama kayak waktu SAO yang Ordinary Scale ya dia itu sampai tiga trailer berarti kita tinggal nungguin satu trailer lagi dan kita tinggal tunggu kapan animenya tayang di bioskop kesayangan kalian oke sebelum penutupan saya pengen kasih tahu kayak tadi saya nyiapin 5 tiket aja siapa tahu nanti rame ininya kalau kalian mau ikut nonton bareng tapi harus di Bandung ya kalau nggak di Bandung mungkin ada syarat lain ya nanti lah saya pikirin terus saya mikir dulu apakah ada konten SAO lagi yang ingin saya bahas kalau itu keluar tungguin aja kalian tinggal nangkering di channel ini ikutin perkembangannya paling nggak kan jauh ini mah kalau giveaway pasti kaji mintanya subscribe like dan share udah gitu doang ya kan nggak susah yang penting kita nonton bareng Sword Art Online ini kalau udah sampai jutaan subscriber sih nggak apa-apa ya kasih ke Jakarta besok ke Lampung gitu kemana ini kan nggak ini Bandung-Bandung aja lah ya udah segitu dulu thank you buat sobat kaji yang udah mampir di bahasan silpon kaji otak kurung kali ini sorry banget mungkin minggu ini kaji nggak terlalu banyak update terus juga kalau lihat sekarang dengerin suaranya agak kurang baik karena memang kaji habis sedikit flu gitu ya bener-bener bisa membaiklah ya secepatnya dan kita bisa bahas anime-anime lain karena banyak banget anime yang pengen kasih bahas di kok kaji mau bilangnya di semester ini ya bukan semester ini pak maksudnya di musim ini ya di musim ini jadi di musim ini tuh udah banyak yang kelewatan terutama yang kemarin kan itu ada Eurocamp musim ini ya terus ada si Senku tuh Dr. Stone juga udah abis kemarin ya terakhirnya sih mengenaskan karena nggak mau spoiler karena nonton doang tapi nggak diiniin terus Nanatsu no Taizai juga sama itu udah masuk ke climax cerita dan kayaknya bukan kayaknya sih dan harusnya ya harusnya season ini tuh tamat semua Nanatsu no Taizai karena kita udah nggak tau lagi tuh si Meliodes mau kemana apakah dia akan mempertahankan dirinya jadi Raja Iblis atau gimana jadi belum tau endingnya kayak gimana jadi masih banyak nih tapi belum sempet kaji bahasin satu-satu karena kemarin-kemarin fokus untuk update di game udah gitu fokus untuk real life karena kaji pengen beli PC PC nya udah ada udah siap semua tinggal di jalanin lagi dan kita mulai siapin satu-satu dan sekalian pengumuman aja tadi kaji udah bilang buat yang mau nonton itu kalian ngobrol dulu di bawah bang jadiin aja kita nonton bareng oke seperti apanya di sana aja terus kalau misalnya susah kalian boleh join di discordnya KZ kalian cek di bawah kolom deskripsi itu ada discord community nya khusus buat super kaji channel kalian tinggal pilih rolnya sahabat otaku ya berarti bisa dibilang sobat KZ lah ya di sana kita bareng-bareng kita ngobrol kita bahas lebih lanjut apakah kita akan jadi nonton bareng SAO progressive Geki cobanya versi Asuna atau gak sama sekali ya mudah-mudahan aja sih jadi gitu ya soalnya kalau gak jadi nanti gak pernah ngelewatin loh ini waktu kemarin aja nonton yang SAO pertama aja itu KZ sampai diulang tiga kali karena penasaran ya so gitu aja thank you buat semuanya sobat KZ sekalian yang sudah nonton sampai akhir akhir tata KZ mengucapkan Sampuro Seminasan dan kita akan bertemu lagi di Silver KZ kota kurung berikutnya dadah semuanya jaga diri kalian yang sehat-sehat kalau yang belum vaksin ya mudah-mudahan cepet dipaksin ya untuk COVID-19 dadah thank you semuanya selamat menikmati